Hai, selamat pagi. Narasi pagi kembali lagi bersamaku, Jislin Giovanni, dengan beberapa berita terkini. Pertama, ada Hakim Mahkamah Agung yang ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Lalu, update kasus kematian sekeluarga di Kalideres yang mulai ditemukan kejanggalan. Lalu, dari manca negara, ada perusahaan Crypto Future Exchange atau FTX yang bangkrut dan mayoritas Senat di Amerika yang saat ini dikuasai oleh Partai Demokrat. Terakhir, ILBHI alami intimidasi dan ancaman dari aparat dan pemerintah lokal di Sanur Bali. Simak selengkapnya berikut ini. Lagi-lagi, KPK menetapkan seorang Hakim Mahkamah Agung sebagai tersangka. Kali ini, ia diduga menerima suap untuk penanganan perkara di lembaga tersebut. KPK menetapkan Hakim Agung Gasal Basaleh sebagai tersangka kasus dugaan suap di Mahkamah Agung. Ini dikonfirmasi oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Minggu 13 November 2022. Sedangkan nama-nama tersangka lain akan KPK umumkan ketika hasil penyidikannya sudah cukup. Menanggapi penetapan tersangka ini, jurubicara MA, Andi Samsan Nganroh, mengungkapkan bahwa lembaganya juga belum bisa memutuskan penonaktifan Gazalba. Andi Samsan Nganroh mengatakan, Mahkamah Agung menyerahkan sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan. Penetapan Gazalba sebagai tersangka adalah pengembangan dari kasus yang menjerat Hakim Agung Sudrajat Timiati dan kawan-kawan. September lalu, Sudrajat ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengurusan kasasi, hugatan aktivitas kooperasi simpan pinjam inti dana di Mahkamah Agung. Ia diduga menerima uang senilai 800 juta rupiah agar putusan kasasi sesuai keinginan inti dana, yakni perusahaan dianggap pilot. Selain Sudrajat, ada 9 orang tersangka lain yang diumumkan KPK. Bertepatan dengan momen penetapan tersangka dua hakim agungnya, MA mengganti petugas keamanan di gedung lembaganya. Kini, gedung MA dijaga oleh aparat TNI. Alasannya, biar para hakim bekerja lebih tenang. Menanggapi hal itu, eks pimpinan Komisi Yudisyal, Imam Ansori Saleh, mengatakan bahwa MA terkesan tidak mengerti tupok si TNI. Duh, hmm, hakim agung kok menerima suap sih? Masih bisa disebut agung nggak tuh? Kerabat keluarga yang ditemukan meninggal dalam kondisi mengering di Kalideres Jakarta Barat mengaku ragu kalau penyebab kematian adalah karena kelaparan. Gimana sih sebenarnya perjalanan kasus misterius ini? Sebanyak empat orang ditemukan tewas di perumahan Citra Garden 1 Extension, Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November lalu. Keempat jasad itu diketahui satu keluarga. Terdiri dari Rudianto Gunawan, 71 tahun, dan istrinya Margareta Gunawan, 68 tahun. Serta Ipar Rudianto, bernama Budianto Gunawan, 69 tahun. Lalu ada juga anak kandung Rudianto dan Margareta, bernama Dian, 40 tahun. Kronologinya, Ketua RT Setempat, Asyung, mengungkap ia dapat keluhan dari warga soal bau menyengat selama berhari-hari. Tetangga sebelah rumah keluarga ini mengaku pernah mencium bau anjir pada Februari hingga Maret 2022 lalu, namun tidak semenyengat ini. Lantas, pada September, diketahui korban tewas melarang petugas Jumantik atau juru pemantau jentik masuk ke dalam rumah. Seorang anggota keluarga hanya berikan laporan melalui foto. Pada 9 November, Asyung bilang ia dapat laporan dari petugas PLN yang hendak lakukan pemutusan aliran listrik ke rumah tersebut. Dalam laporan itu disebut, korban mempersilahkan PLN mencabut listriknya. Pada 10 November, setelah ada keluhan lagi dari warga soal bau, Asyung putuskan buka paksa pagar untuk melihat kondisi dalam rumah lewat jendela. Ia lantas kaget melihat ada mayat di dalam rumah. Tak berani buka pintu rumah, Asyung putuskan menunggu kepolisian datang. Dalam keterangan pers, Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pasmarois, bagikan beberapa temuan awal hasil otopsi. Pertama, ia sebut tidak ditemukan unsur kekerasan pada keempat korban. Kedua, keempat korban diduga tak dapat asupan makanan dan minuman cukup lama. Sebab di dalam lambungnya tidak ditemukan sisa makanan, pun otot-otot tubuhnya sudah mengecil. Ketiga, adanya perbedaan waktu kematian keempat korban. Bahkan diperkirakan paling lama ada yang meninggal sejak 3 pekan lalu. Selain temuan mayat korban, polisi juga bilang ada mobil milik korban yang hilang, meski belum disimpulkan kaitannya dengan kematian keempat orang tersebut. Sebab tidak ada saksi yang mengetahui keberadaan mobil keluarga itu, pun tidak ada CCTV di rumah tersebut. Rumah tempat kejadian perkara juga dalam kondisi rapi. Tak hanya itu, keempat korban ditemukan di tempat yang berbeda. Dua korban berada di kamar, satu berada di kamar yang berbeda dan satu lagi di kursi di ruang tamu. Anehnya, ada semangkuk kapur barus di atas meja makan di rumah itu. Kapolsek Kalideres AKP Syafiwazdar menduga kapur barus sengaja ditempatkan spesifik untuk mengatasi bau tak sedap mayat-mayat tersebut. Hal ini diperoleh berdasarkan keterangan dokter forensik saat berada di tempat kejadian. Atas kejadian ini, salah satu kerabat korban, Ria Astuti, 64 tahun, adik kandung Margareta Gunawan, ragu kelaparan jadi penyebab kematian. Ia bilang keluarga kakaknya itu bisa saja menghubunginya jika memang tidak mempunyai makanan. Sehingga ia kaget mendengar kabar kakaknya berserta suami, anak, dan iparnya ditemukan meninggal dengan dugaan sementara karena kelaparan. Setelah temuan awal tim forensik kepolisian, mengukap tidak ada sisa makanan di lambung para korban. Ries menambahkan, perekonomian keluarga kakaknya juga tidak tergolong susah. Selain itu, Ries juga bilang kakaknya tidak pernah minta bantuan apapun kepadanya. Sehingga ia juga tidak tahu apakah keluarga kakaknya terbelit hutang sehingga mengganggu pemenuhan makan. Pada Sabtu 12 November, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi, menyatakan polisi masih melakukan investigasi. Kombes Hengki juga bilang, Dugaan kelaparan sebagai penyebab kematian satu keluarga di Kalideres ini adalah alasan yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Terpisah, Wali Kota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko, minta warga tak terjebak dalam isu kelaparan sebagai penyebab kematian keluarga di Kalideres itu. Pasalnya, situasi dan kondisi juga komplek rumah korban jauh dari kata kurang mampu yang bikin tak logis kalau keluarga ini tak miliki bahan pangan. Terkait dengan adanya statement seperti itu tentu perlu kita luruskan. Kita ini jangan sampai terjebak oleh diksi tentang pelaparan. Hasil penyelidikan lidik polisian, hasil koordinasi saya dengan Pak Kapolsek, Keturit dan Pak Kapolet, memang salah satu hasil penyelidikan diantaranya memang tidak ditemukan bahan pangan di area rumahnya. Dan galon-galon air juga enggak ada. Dan di dalam kulkas yang ada juga kosong. Ya gitu ya. Ya gitu. Kosong. Tapi bukan berarti yang bersangkutan tidak memiliki pangan. Terakhir, keluarga korban disebut telah datangi Polsek Kalideres untuk mengurus proses kremasi. Awalnya, kremasi direncanakan dikelar pada Minggu 13 November, namun ditunda dan dilaksanakan pada Senin 14 November 2022 untuk menunggu keluarga dari luar kota dan penuhnya rumah kremasi. Cukup banyak ya kejanggalan yang ada di kasus ini. Semoga polisi bisa segera menguak misteri dibalik kasus kematian satu keluarga ini. Namun, terlepas apapun yang terjadi, turut berduka cita untuk keluarga yang ditinggalkan ya. Lagi-lagi, intimidasi terjadi kepada para aktivis di seputaran kegiatan G20 di Bali. Kali ini, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI dipaksa angkat kaki dari pulau itu. Pengurus YLBHI dan pimpinan 18 lembaga bantuan hukum mendapat intimidasi saat melaksanakan rapat internal kelembagaan di sebuah vila di Sanur, Bali, Sabtu 12 November 2022. Dalam rilis resminya, YLBHI menyampaikan bahwa awalnya rapat berjalan lancar. Lalu, sekira pukul 12.30 Wita, datang lima orang yang mengaku petugas desa. Mereka berulang kali menyampaikan ada pelarangan kegiatan selama gelaran G20. Sekitar pukul 17 Wita, puluhan personel kepolisian yang tak berseragam bersama petugas desa kembali masuk ke vila. Mereka menuduh YLBHI melakukan siaran langsung. Mereka meminta pertemuan dihentikan, meminta KTP, dan hendak menggeledah seluruh ponsel serta laptop peserta. Permintaan tersebut tidak diberikan karena melanggar hukum dan prinsip hak asasi manusia. Para staf YLBHI juga sempat ditahan di dalam vila. Setelah bernegosiasi, sebagian peserta diperbolehkan keluar kembali ke vila masing-masing. Selama perjalanan, seluruh kendaraan peserta dibuntuti beberapa orang yang tidak teridentifikasi. Sementara beberapa lainnya mengawasi vila sepanjang malam hingga siang hari. Merespon intimidasi ini, YLBHI mengecam seluruh tindakan teror, intimidasi, dan penahanan sewenang-wenang oleh kepolisian. Selain itu, YLBHI juga mengecam aksi premanisme sekelompok orang yang merupakan aksi antidemokrasi serta kejahatan sistematis. Setidaknya, ini kedua kalinya tindakan antidemokrasi terjadi di seputaran gelaran G20. Sebelum ini, tim pesepeda Chasing the Shadow Greenpeace diintimidasi dan diadang sekelompok orang dari Ormas di Probolinggo, Jawa Timur. Mereka akhirnya dipaksa membuat surat pernyataan tidak akan melanjutkan kampanye ke Bali. Aksi protes dan kampanye menyambut G20 sebenarnya hal biasa. Pada 2018, ribuan demonstran melakukan aksi protes di Buenos Aires terhadap kebijakan ekonomi negara-negara G20. Ini juga terjadi pada 2014 saat forum G20 diadakan di Brisbane, Australia. Sekitar 2.000 orang melakukan aksi long march. Hmm, setuju sih kalau konferensi G20 emang butuh pengamanan ekstra. Tapi, apa sampai harus mengorbankan kebebasan berbicara dan berkumpul warga kita ya? Dana investor platform kripto FTX senilai Rp15,6 triliun hangus akibat FTX ajukan pilot. Hmm, kok bisa ya? Platform kripto FTX resmi mengajukan mekanisme bangkrut atau pilot bab 11 di Amerika Serikat. Bersamaan dengan itu, CEO FTX Sam Bankman-Fright juga resmi mengundurkan diri. Saat ini, posisi CEO digantikan oleh John Jerry III. Namun, Sam masih akan tetap membantu proses transisi ini. Saat mengundurkan diri, Sam menyatakan permintaan maafnya dan berharap ada cara untuk memulihkan situasi keuangan FTX. Sekitar 130 perusahaan yang terafiliasi dengan FTX, termasuk Alameda Research, perusahaan perdagangan kripto, Bankman-Fright, juga mengajukan bangkrut. Bab 11 adalah mekanisme hukum di Amerika Serikat yang memungkinkan perusahaan merestrukturisasi utang di bawah pengawasan pengadilan sambil terus beroperasi. Ray menyebut, grup FTX punya aset berharga yang dapat dikelola secara efektif dan terorganisir. Ia ingin memastikan kepada setiap stakeholder bahwa FTX akan melakukan upaya restrukturisasi dengan ketelitian dan transparansi. Saat ajukan bangkrut, FTX estimasi punya aset senilai 10-50 miliar USD dan lebih dari 100 ribu kreditur. Padahal valuasi FTX sebelumnya sekitar 32 miliar USD. Bahkan, Bankman-Fright disebut jadi bintang dalam pasar kripto dengan kekayaan bersih mencapai 15 miliar USD per Senin 7 November 2022. Namun, rumor yang beredar atas guncangan internal dalam FTX dan perusahaan-perusahaan lain yang dimiliki Bankman-Fright bikin nasabah FTX berbondong-bondong lakukan penarikan dana. Diduga, Sam Bankman-Fright diam-diam mentransfer dana investor senilai 10 miliar USD ke Alameda Research. Sebagian besar dana itu kemudian menghilang. Satu sumber sebut nilai kehilangannya sekitar 1 miliar USD, sedangkan sumber lain sebut capai 2 miliar USD. Hilangnya dana itu baru terungkap dalam catatan yang dibagikan Bankman-Fright pada para eksekutif senior pekan lalu. Sam bantah pemindahan dana diam-diam itu. Ia bilang ada kesalahan dalam membaca datanya karena keterangan transfer yang membingungkan. Sementara saingannya, Binance umumkan pembatalan rencana akuisisi FTX. Chang Peng Chow, CEO Binance, bahkan akan jual semua sahamnya di FTX yang setara 580 juta USD akibat pengungkapan aliran dana tadi. Akibat skandal ini, setidaknya sekitar 1 miliar USD atau sekitar 15,6 triliun rupiah dana investor FTX raib dari bursa kripto akibat pengajuan bankrut ini. Ambrooknya FTX lantas merukikan pasar kripto. Bitcoin bahkan alami penurunan hingga 20% minggu ini. Tekanan ini bikin perusahaan-perusahaan lain mesti bekerja keras membuktikan mereka punya dana untuk tetap bertahan di pasar kripto. Soal pasar kripto, sejak lama regulator telah memperingatkan resiko bagi para investor. Hmm, gak jadi cuan dong kalau kayak gini. Semoga segera ada kejelasan masa depan dana para investor ya. Kamu hati-hati ya kalau berinvestasi. Dari pemilu selah Amerika Serikat, Partai Demokrat berhasil mengamankan kursi mayoritas di Senat nih. Ini mematahkan prediksi berbagai lembaga survei terkait elektabilitas Partai Demokrat versus Partai Republik. Kemenangan mayoritas Demokrat di pemilu selah kali ini dipastikan terjadi pada Sabtu malam 12 November 2022 waktu setempat. Senator petahanan Nevada, Catherine Cortez Masto, mengalahkan pesaingnya dari Partai Republik, Adam Laksat. Ini memberikan kursi ke-50 Senat bagi Partai Demokrat. Sementara Partai Republik harus puas dengan 48 kursi. Sejumlah analis sebenarnya tak menjagokan Demokrat di pemilu selah kali ini. Para pemilih diprediksi tidak puas dengan kinerja Presiden Joe Biden yang berasal dari Partai Demokrat karena kondisi perekonomian negeri Paman Sam tidak baik-baik saja. Sejarah politik AS juga menunjukkan Partai Penguasa Gedung Putih kerap kalah di pemilu selah. Sementara itu, Partai Republik yang diprediksi menang mudah juga belum mengunci kemenangan di DPR. Per minggu pagi waktu Washington DC, Partai Republik meraih 211 suara di DPR, sedangkan Demokrat 204 suara. Perlu 218 suara agar suatu partai didaulat sebagai partai mayoritas di DPR AS. For months and months, all of you heard from the press and the pundits was that Democrats are facing the disaster. Remember that? And all those polls, all those polls, God love them. All the Democrats ran on the same agenda without being told, look, while votes are being counted, we don't know the outcome of all the races. Here's what we do know. We lost fewer seats in the House of Representatives than any Democratic president's first elected midterm. We missed 40 years. Di pemilu, hal-hal tak terduga memang bisa terjadi. Di AS, yang mayoritas dikuasai dua partai aja bisa kayak gitu. Gimana di Indonesia yang multi-partai ya? Itu tadi sarapan informasi kita hari ini. Kita jumpa lagi besok ya, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di IG Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Tidak! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.